Sebuah video memperlihatkan aksi sekelompok orang diduga oknum supporter, meneror, hotel tempat Timnas Vietnam menginap dengan petasan beredar viral di media sosial. Timnas Vietnam sendiri telah tiba di Jakarta pada Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Sayangnya, kedatangan Timnas Vietnam ke Indonesia itu dicederai beberapa ulah segelintir orang. Seperti dalam video yang dibagikan oleh akun XRT Tipan Garis Bawah Mafia, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Dalam video, terlihat sekelompok orang yang memasang sebuah petasan di tiang yang posisinya berada di tengah-tengah jalan layang pada malam hari. Petasan itu diarahkan ke salah satu gedung tinggi yang diduga adalah tempat Timnas Vietnam menginap. Kembang api pun, menghiasi langit di sekitar gedung-gedung tinggi tersebut. Hingga artikel ini ditulis, Kamis, video itu telah dilihat sebanyak lebih dari 101 ribu kali. Aksi segelintir orang yang diduga oknum supporter itu pun menuai reaksi dari berbagai warganet. Tidak sedikit yang menyayangkan aksi tersebut harus terjadi menjelang laga berlangsung. Video teror petasan di sekitar hotel itu juga sampai di media asing, tepatnya media Vietnam, Soha. Media tersebut memberikan judul, Tim Vietnam, dipemainkan buruk oleh fans Indonesia sebelum pertandingan pada artikelnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan sistem home dan ally. Laga pertama akan dimainkan di gelar di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Lalu laga kedua akan berlangsung di Maiding National Stadium pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!